Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam Malasir Channel Channel yang akan membahas mengenai seputar klaib dan membongkar masalah klaib Bila kemarin kita telah membahas yaitu beberapa hewan penanda sihir yang jika berada di rumah kita Nah kali ini kita akan membahas yaitu 7 hewan pertanda munculnya sihir di dalam mimpi kita Salah satunya ada klajengking Nah mimpi hewan memang memiliki banyak arti tergantung dari jenis hewan yang diimpikan Namun ada 7 jenis hewan yang jika hadir di dalam mimpi adalah pertanda hari buruk akan terjadi Bahkan mimpi mengenai 7 hewan berikut menendahkan bahwa seseorang terkena sihir atau guna-guna Sehingga harus waspada Nah apasajakah hewan yang apabila muncul di dalam mimpi kita menendahkan bahwa kita terkena sihir atau guna-guna Dan kita harus waspada Pertama adalah ular Yang kedua kalajengking Yang ketiga Raja Wali Gagag, Pikus, Anjing Buas Saya akan menjelaskan arti mimpi yang berhubungan dengan 7 hewan tersebut Dianggap sebagai pertanda buruk di dalam Islam Yakni Yang pertama Jika Anda bermimpi digigit atau dilukai dari salah satu ketujuh hewan yang saya sebutkan ini Itu adalah pertanda Anda akan mengalami hal buruk Mimpi ini juga berarti ada orang jahat yang sedang mendekati Anda Sehingga Anda harus waspada dan juga introveksi diri Berikutnya Mimpi melihat hewan tersebut setelah sholat istihara Jika Anda sedang bingung memilih sesuatu atau jodoh dan melakukan sholat istihara Untuk mendapatkan jawaban Kemudian saat tidur justru bermimpi didatangi salah satu hewan tersebut Ini menjadi pertanda bahwa Anda harus menjauhi tujuan Anda saat ini Dan memikirkan ulang apa yang Anda putuskan terutama jodoh Berikutnya Pertanda terkena sihir dan guna-guna dari hewan-hewan ini Jika Anda bermimpi mengenai salah satu dari tujuh hewan tersebut Bisa menjadi pertanda Anda terkena sihir Meski tidak merasakan hal aneh dalam diri Menurut Ibnu Sirin Hal ini karena guna-guna atau sihir tersebut masih dalam tahap rendah Sebaliknya jika bermimpi mengenai hal tersebut Anda harusnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Dan berdoa agar dijauhkan dari segala hal buruk Demikian pembahasan kita kali ini Insya Allah kita akan melanjutkannya besok Dengan pembahasan mengenai sihir Oleh sebab itu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nyalakan lonceng Agar tidak ketinggalan info Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh